Dia anusnya nggak ada, jadi tutup gitu lho Ibu. Nah, baru dari situ, karena saya juga awam sekali ya, saya nggak pernah tahu seperti itu, kemudian denger pun saya juga nggak pernah, jadi proses dia setelah operasi itu Ibu, yang saya masih sedihnya itu di situ, jadi nggak bisa mendampingi pada saat dia operasi, setelah operasi. Sampai jumpa lagi dengan kita di acara bincang, sama teman-teman. Nah, malam ini terbiasa, saya di dan juga Bu Yuliana. Halo, Bu Yuli. Halo, selamat malam sahabat atau setelah operasi. Ini, tamu kita di program ini ada Ibu Minas. Bu Nimas, halo. Ya, halo, selamat malam. Oke, Bu Nimas, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Pipit, ya. Baik juga Bu Yuliana, terima kasih sudah diundang di sini. Sampai sekali. Iya, Ibu Nimas nih, boleh sharing apa-apa? Namun, Ibu, boleh sharing sedikit tentang bagaimana sih sekarang merawat stoma pada anaknya, Bu? Anaknya usia berapa, Bu, kalau boleh tahu? Jadi, anak saya Gea ini, kebetulan kan dia kembar. Ya, dia terlihat. Ya, jadi Gea itu kembar. Yang sekarang stoma itu Gea, kembarannya namanya Dea. Mereka usianya sekarang sudah tiga setengah tahun, Ibu. Sudah besar ya. Dia lahir karena kondisi atresiani. Jadi, sejak usia dua hari itu sudah operasi penguatan stoma. Dan sampai sekarang, sampai sekarang masih dengan stoma. Jadi, belum operasi penguatan. Tapi ada kemungkinan bisa dibuatkan normal? Insya Allah sih ada. Kita sudah di asisi dokter. Semuanya sudah persiapan untuk operasi penutupan. Jadi, sudah siap tinggal tubuh pandangan dari rumah sakit. Hanya karena pandemi ini, jadi semua proses untuk jalan operasi penutupan itu kepenting semua sampai sekarang. Oh, pasti sabar ya. Iya, benar. Harus sabar ini. Iya. Bu boleh sharing enggak? Kan waktu itu karena atresiani, setelah keluar dari rumah sakit ini, waktu itu bagaimana perawatan stoma yang Ibu lakukan? Apalagi kan dengan pada bayi gitu. Yang Ibu lakukan waktu itu. Seperti apa, boleh di sharing? Benar. Ini lebih kayak cerita deh, Bu, ya? Boleh, silahkan. Jadi, ini kan peruntutannya itu dari dia bayi, kan? Dari dia lahir. Ini agak cerita sedikit biasanya, kalau boleh. Jadi, waktu hamil itu, saya enggak ada keluhan apa-apa ya. Jadi, pemeriksaan semuanya itu normal, Bu. Semua dari Pak Dimensi, semuanya normal. Jadi, saya sudah tenang sekali gitu loh. Karena di kehamilan pertama, saya ada riwayat. Anak pertama itu meninggal di dalam kandungan. Jadi, mendekati persalinan, mendekati waktu HPL itu, dia meninggal di dalam kandungan. Kemudian, setelah tujuh bulan pasca itu, positif hamil kembar ini. Dan semuanya ada sangkaian, tes-tes, macem-macem, sama dokter. Alhamdulillah normal semua. Nah, pada saat lahir ini, baru ketahuan. Setelah cek fisik ya, Bu, ya. Biasanya kan cek fisik ya, karena diperiksa semuanya normal. Ternyata waktu cek fisik itu, kok kok, ya, anusnya enggak ada. Jadi, tutup. Begitu loh, Ibu. Nah, baru dari situ, karena saya juga awam sekali ya, saya enggak pernah tahu seperti itu. Kemudian, denger pun saya juga enggak pernah. Langsung, ya, dipindah ke rumah sakit. Pindah ke rumah sakit, kemudian masuk micu, persiapan operasi pembuatan stoma. Dan saya pun belum bisa mendampingi waktu itu, karena saya juga pegang si kembarannya tadi. Jadi, terpisah dia, Gia, sama ayahnya. Nah, setelah itu, setelah usia dua hari, dia dibuatkan stoma. Saya belum tahu itu, kalau dia ternyata pakai kantong itu kan, sudah dibuatkan stoma itu, saya belum tahu. Setelah saya keluar dari rumah sakit, baru saya tahu. Baru jenguk dia itu setelah dua minggu, kalau enggak salah. Jadi, proses dia setelah operasi, itu ibu yang saya masih sedihnya itu di situ. Jadi, enggak bisa mendampingi pada saat dioperasi, setelah operasi. Nah, baru dibuka kondisinya, dikasih tahu sama dokter. Ibu bayinya ini Atrisya Ani. Atrisya Ani itu, dia intinya tidak punya anus. Kemudian dibuatkan saluran untuk dia bisa buang BAB dari stoma di perutnya itu. Shok saya, Bu. Jadi, apa itu dok? Jadi, kenapa kok perut anak saya dibuatkan seperti ini? Dan, jangan kau mau pegang. Saya lihat pun waktu itu saya enggak berani, Bu. Jadi, lihat pun itu sepertinya merah ya stomanya ya. Jadi, saya mau pegang memang sama suster diminta tenang dulu. Jadi, ibu memang ini harus bisa merawat sendiri. Jadi, kita akan ajarin ibu dulu untuk merawat. Karena nanti di rumah peralatan gea, pul semuanya akan sama ibu. Saya masih belum bisa terima di situ, Bu. Enggak bisa saya merawat seperti ini. Karena, kan sebelumnya penglihat darah pun saya sekarang sudah takut gitu loh. Dan sekarang harus pegang gea yang dengan stoma. Kemudian, saya tenangkan diri dulu. Saya komunikasi sama suami. Sama dokter juga. Ini seperti apa kondisinya. Dan semua dijelaskan. Baru, kalau sudah siap, saya akan diajari untuk merawat stomanya. Dan di situ, aku merawat stoma itu dengan stoma nurse yang ada di rumah sakit ya. Dan, Alhamdulillah, di situ saya benar-benar didampingi, Bu. Kalau enggak gitu, saya bisa down. Ya, enggak ngerti apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Kantong itu apa. Stoma itu apa. Apa juga saya enggak tahu. Kemudian di situ diajarin step-by-stepnya. Jadi, mulai saya harus pegang sendiri. Seingat saya waktu itu dibersihkan itu diajarin pakai, saya dibuatkan seperti stik gitu-itu kan. Untuk membersihkan dulu stik. Kemudian, ini Ibu dibumpus dengan plastik. Kemudian dibumpus dengan kasar. Kita kuras pelan-pelan kotoran yang ada di kantongnya adiknya. Ini tangannya masih gemeteran, Bu, Yoliana. Jadi, waktu mau masuk itu saya takutnya kalau kena stomanya. Kalau kesing, kalau dia nanis. Apalagi kan dia masih bayi. Waktu itu rawal terus itu dinicu. Belum bisa pulang. Dinicu rawal terus. Kemudian, pelan-pelan saya didampingi suami. Dispirah ya. Megang stomanya, merawat. Kemudian, cara untuk melepas stomanya. Dan waktu itu memang paling berat itu melepas sama mengganti stomanya. Itu berat sekali menurut saya. Jadi, kantongnya sudah disediakan semua. Disitu hanya saya yang menyiapkan diri untuk siap menggantinya. Jadi, memang butuh waktu. Saya yakin teman-teman di luar, ibu-ibu, bunda-bunda di luar juga pasti juga sama. Jadi, butuh waktu untuk bisa memegang. Siapin mental istilahnya. Iya. Jadi, memang harus menyiapkan mental. Karena nanti pun di rumah kita sendiri yang akan merawat, kan. Itu butuh proses, butuh waktu. Rasanya agak lama juga. Karena mengganti kan antara beberapa hari ya untuk stoma kantongnya itu. Kemudian, bolak-balik ke rumah sakit saya. Kemudian di rumah juga saya pegang kembarannya. Harus asyik juga. Karena kata dokter kan di rumah sakit, di micu, kalau bisa memang dia harus asyik, kan. Tapi, menjalannya itu nggak semudah itu. Iya. Jadi, memang ada. Bisa membayangin karena ada yang satu lagi ya. Iya. Yang satu di rumah. Yang satu, ngurus gea aja mungkin masih bisa belajar lah istilahnya. Itu nggak terlalu berpikirkan yang lain. Ini ada dua. Yang satu di rumah itu masih suka direct breastfeeding. Kemudian yang gea juga saya harus pompa asis. Harus nanti. Saya juga harus belajar merawat stomanya. Itu masa-masa yang mungkin saya rasa paling berat. Berat ya? Itu setelah saya lahir. Paling berat. Dan kalau saya menjalani itu sendirian, memang beratnya luar biasa. Memang harus kompak ya sama suami. Pembagian tugas. Kemudian saling menguatkan. Kemudian menghadapi sama-sama. Karena ternyata gea kelainannya juga bukan hanya Rizya Ani yang ketahuan. Jadi di Nicu itu, dia sampai dua bulan di sana. Setelah operasi pembuatan stoma, kondisinya nggak stabil. Jadi kita nggak tahu sakitnya apa, kelainannya apa. Kemudian cek eko jantung, CT scan, semuanya itu belum ketahuan. Hanya kelainan jantung yang waktu itu ketahuan. Kemudian setelah dua bulan, itu baru kondisinya stabil. Sempat waktu itu di tengah jalan di satu bulan, itu gea kondisinya kritis. Jadi infeksinya tinggi. Jadi dokter sudah bilang kritis, ini infeksinya yang ada di tubuh gea ini tinggi. Rasanya bapak dan ibu harus menguatkan diri dan lebih banyak yang berdoa untuk gea. Tambahan proplasa ya di situ. Belum selesai saya belajar untuk perawatan stoma, kemudian kondisinya seperti ini. Tapi alhamdulillah setelah itu kondisinya baik. Jadi setelah dua bulan, dia keluar dari micu. Dan sudah diabak-abak untuk persiapkan operasi kedua. PSARP ya, pembuatan anus itu ibu. Rencananya sih di usia gea yang enam bulan itu sudah dipersiapkan untuk operasi pembuatan anus. Tapi ternyata lagi-lagi saya sama suami menghadapi sesuatu yang ternyata gak semudah itu. Dan masih ada PR yang lain gitu-itu. Waktu persiapan operasi, di cek-cek, kemudian kondisi gea dilihat, ternyata ada sesuatu di paru-parunya. Jadi gak ketahuan itu apa. Tapi setelah diperiksa, ternyata paru-paru gea hanya satu. Ya, pokoknya jadi yang berkembang hanya yang sebelah kiri. Kemudian jantungnya ternyata dextroposisi. Ada di kanan. Nah, ini bikin rencana kita untuk operasi kedua itu ditunda. Tunda lagi. Jadi fokus untuk pemeriksaan-pemeriksaan kelainan-kelainan gea ini. Jadi perawatan stomanya lebih lama lagi gitu. Waduh mundur lagi nih, kapan lagi operasi gea? Padahal ini sudah kita tentukan ya, segera pembuatan anus. Dan ternyata pemeriksaan kelainan gea yang lain ini butuh waktu yang sangat lama, Bu Yuli. Jadi kan di usia gea yang dua tahun, itu dia baru bisa pembuatan anus. Karena dokter mendiagnosa itu, kelainan jantung dan paru-parunya kemungkinan tidak bisa dilakukan tindakan apapun. Jadi dibiarkan sesuai tumbuh untuk gea. Karena bila ada tindakan itu, ternyata justru akan tidak ada benefitnya buat gea. Jadi lebih baik dibiarkan sesuai tumbuhnya gea. Jadi menyesuaikan dengan tumbuhnya. Dan saya itu drop sekali ketika, wah, kadang ada perasaan, wah, teman-teman nih banyak ya teman-teman gea yang atresiaani itu. Tahapannya sudah selesai di usia sebelum satu tahun. Beberapa bulan, kemudian beberapa bulan berikutnya sudah operasi dan penutupan. Ya, mungkin memang jalannya seperti ini. Jadi dua tahun dia baru operasi pembuatan anus. Dan sepertinya ini usia yang udah besar sekali untuk ukuran pembuatan anus gitu, Bu. Ya, ternyata setelah itu juga butuh waktu lagi untuk operasi penutupan. Ternyata kena pandemi ini. Jadi mundur lagi. Ya, saya hanya berdoa semoga operasi gea yang penutupan itu bisa segera dilakukan. Jadi walaupun waktu yang kita tumbuh begitu panjang, yang penting sih harapan saya sama suami juga gea bisa BAB normal seperti, ya, seperti saudaranya dan seperti teman-temannya yang atresiaan ilainya yang sudah selesai semua tahapannya. Ya, kalau boleh tahu, Pak Animas, kondisi gea sekarang sehat dengan perjalannya waktu ya, usia sudah tiga setengah tahun. Ya. Di diagnosa parunya hanya setelah dan jantungnya juga ada di kanan atau apa itu. Terus aktivitas gea sendiri sampai seusia ini bagaimana? Nah, ini yang saya, kami sangat syukur ibu, Yuliana. Jadi, saya kan, ya, sebagai seorang ibu banyak yang khawatir, membuat suara, sebanyak pikiran tentang gea ya, karena kondisinya seperti ini. Cuma yang bikin semangat itu ketika saya lihat gea justru, jadi, gea sama seperti kakaknya. Jadi, kalau sekilas, misalkan belum tahu kalau gea ini ada stoma, ada atresiaan ini, dan kelainan seperti itu, mungkin nggak akan kelihatan kalau gea sakit, gea kondisinya seperti itu. Jadi, tumbuh kembangnya sama dengan saudaranya, kemudian kondisinya dia baik, sehat, aktif, dan benar-benar, benar-benar saya bersyukur sekali gea seperti ini kondisinya. Ya, dan padahal itu kondisi jantungnya, kan dia paru-paru seperti itu bikin hipertensi paru, Bu Yuli. Jadi, ada PH-nya, PHG itu termasuk tinggi juga. Jadi, dia akan minum obat hipertensi paru. Tapi, yang saya kawatirkan tentang nafasnya, tentang apa, aktivitasnya dia, menggabung apa nanti, mudah capek apa enggak. Ternyata enggak. Jadi, ini yang saya, Alhamdulillah sama gea itu, ya dia kuat, dia kondisinya bagus. Sama seperti yang anak yang lain. Mujijat itu nyata. Benar-benar. Karena kalau dipikir, anak sekecil itu istilahnya bayi, hanya dengan satu paru-paru. Kemungkinan kalau sekarang, mungkin kalau dicek sih, paru-parunya yang satu lagi sudah mengembang sih. Saya rasa sih, karena kalau dengan aktivitas dia tidak ada yang kelihatan capek atau apa, itu berarti paru-paru yang sebelah lagi sudah mengembang. Walaupun mungkin tidak sama seperti yang normal. Terus, jantungnya juga dengan bertambahnya usia, dengan makan yang mungkin asih, mungkin makanan yang bergisi, itu mungkin juga menambah daya tahan tubuhnya sendiri. Luar biasa, berarti ini anak. Benar, saya juga berpikir juga seperti itu. Hanya saja kalau, untuk paru-parunya itu, sepertinya memang tidak bisa terkembang buku. Karena kan paru-paru ada yang, tahu saya, tangan ada berapa lobus, yang kiri ada berapa lobus itu ya. Saluran ini yang punya gea ini, yang kelainan, jadi saluran paru-parunya itu tidak ada. Jadi, kenapa kalau tidak bisa ada tindakan itu karena mau dibuatkan paru-paru atau ditransplantasi atau bagaimana, ini salurannya yang kelainan di situ. Jadi, ada salurannya yang tidak ada. Itu yang sebelah kiri atau kanan? Sebelah kanan. Jadi, sebelah kanan itu memang kelihatan kecil. Sebelah kiri. Oh, jadi, tahu-tahu jantung pindah ke situ karena paru-parunya mungkin bisa gitu. Jantungin dengan jantung itu. Iya, jantungnya mengisi posisi yang di kanan itu sepertinya. Jadi, kalau gea mandi pun saya mandikan itu, dadanya sini sampai kelihatan bu. Jadi, berheta gitu jantungnya. Iya, iya. Jadi, setiap hari saya bikin bersyukur, kuat ya anak, kuat ya anak, kuat ya anak, kuat ya gitu. Tapi, benar-benar ini anak luar biasa kalau saya bilang. Karena apa, udah banyak kelainan gitu. Tapi, dengan perjalannya waktu, sekarang usia udah tiga setengah tahun, normal. Istilahnya kalau secara dari luar ya. Tapi, mungkin kalau secara dicek fisik satu persatu mungkin enggak. Baru kelihatan. Secara secara dilihat dari luar, normal. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.